Hai ah kembali lagi di Nusa Penida jadi kali ini ada satu lokasi yang unik jadi satu jalan itu nanti akan ada tiga spot lokasi yang di depan tadi yang karahi punya sana tadi dah lewati pura batu bolong cuman enggak sempet nge-shoot karena tadi enggak dibolehin itu adalah satu lokasi nah selanjutnya nanti kita akan jalan di dua lokasi lagi tuh yang emang epic banget lah trekkingnya kayak gini trekking yang tadi kelihatan lebar aja di sepanjang jalan tadi cuman bisa satu motor satu motor satu motor kayak gitu nah pokoknya nanti eh ini aku cuma bisa lanjutin pakai jalan kaki karena motor dah nggak bisa temeling temeling yang seperti rambut yang ada suara-suara cewek jadi yang diceritain itu ada ada orang lokal lah yang lagi jalan jalan setapak kayak gitu terus setengah empat ya setengah 4 sore ya terus belum nyampe di bawah dan ada suara cewek anak kecil-anak kecil ya ya niatanya baiklah ya ibaratnya udah malam malam cepet pulang gitu kalian kalau penasaran video anunya aslinya ada di YouTube kok nanti kita anu isi di dalam di pertengah tidur dan setelah itu dia turun ke bawah di tempat pemandian ternyata enggak ada enggak ada anak kecil ada orang di sana cuma dia aja nomor dua di sana lalu ya itulah dan jadi viral yang dari viral tempat inilah ya maaf ini kenapa saya agak anu karena beliau udah umur usia udah mulai senjah dan udah ngopeng kejung dan ini kita kenapa bawa sandal guys yang aja pedas sepatu lo ya ini lama-lama nanti aku buka baju buka sandal nanti nanya pasti buka baju ini aja turunnya tangga berapa tangga ini berapa banyak ya banyak lah aduh udah melengkos-nusan nah ini ini konten kita harus saat-sepat-sepat-sepat lu siapa yang jajah-jajah itu kali 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 bentar ya masih dan disini sempat viral juga ini sejarahnya gimana Pak Mang? sejarahnya kalau dari pengetahuan dari penduduk disini ada ibu yang amil ibu yang amil ada disini karena itu kan gak ada air itu katanya cerita warganya disini antara benar dan tidak saya juga gak berani memastikan dia amil turun kesini dan mata air itu ada kecil karena dia mau nyari air untuk minum gitu sumsi akhirnya sampai disini ibunya itu jembeling jembeling itu kan beling orang hamil oh beling itu hamil jembeling 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 itu orang hamil orang hamil oh alah disini gak banyak tembeling 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 temen ingin dibutuh lahir kami selamat selamat jadi makanya diberi aman disini tembelkan tapi hamil disini gara-gara minum tadi ya bapak kita ini masih ada hubungan di selatan ya masih ada iya kalau aku mumut kalau aku disini kalau aku mumut mumut ya nanti kalau malam yoga nanti kalau sudah bulan juli itu siapin namanya ah yoga ya punya punya gini tuh ya inilah pintu terakhir pintu terakhir oh dari yang tadi itu ya oke ini pintu terakhir pembukaan pembukaan terakhir nanti kita masuk langsung ke bawah bawah itu dia itu lokasi ya oke itu lokasi bawah ya jadi tadi yang aku ceritain di awal video bahwasannya kan aku udah ngelewati pura batu bolong ya batu bolong atau apa tadi aku lupa tuh nah itu merupakan awal gerbangnya kemudian di pura yang satu ini yang barusan ada kita lewati ratu kanjeng itu adalah penutupan gerbangnya nah jadi ulasannya seperti itulah kurang lebihnya dan seperti yang udah aku ceritain sebelumnya memang Nusa Penida ini merupakan daerah yang di sisi lain memang terkenal pemandangan yang oke lah tapi mistisnya itu luar biasa wah gak tau lah nih ini antara pokoknya survei lokasi atau liburan lah kita ini gini guys sama Pak Mang kita buka ekspedisi baru untuk konten kreator horror kalau punya nyali kalian datang aja ini perdana ini first time dan perdana mungkin mau gak ada yang berani bikin konten konten horror nah itulah yang aku ceritain tadi tembeling beat forest 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 bis ene forest forest itu hutan hutan for it makan doang ya dari sini dari sini dia oh video ini ya oh lokasi ini gak apa-apa kita kan berikan contoh yang beri bukti kan bahwa itu bahwa betul kita udah disini udah disini dan malam kita akan memang mau nyali disini jalan kaki jalan kaki oh iya ada ada anak kecil dia tidak teriak jeterangin jeterangin coba ulangin oh kan pas jadi disini apa oh i didn't hear you kuburu gelap ini keliatan ya ini berarti disitu dari situ kalau kan kejar dia itu pager-pagernya itu pager-pagernya oh kan ngejar dia dia cuma berdua nah jika kalian penasaran oke jadi lokasinya bener-bener di jalan ini yang ada suara anak kecil ya sebenarnya niatnya baik lah bilang buru pulang udah gelap gitu dari sini ya betul sih di bawah sini ya karena nih ada mata air di bawah ini tuh mungkin ini yang bikin horror juga sih di sini sebenarnya bukan suaranya bukan di sana apa awas kena kena tilasan tuh sini goa itu enggak suara anak anak keburu gelap ini kan istilahnya dalam ruangan iya betul jadi pemantul suara ini 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 betul jadi dia mantul naik betul jadi suaranya kemarin sempat viral itu ya disini disini siapin bisik malam kita harus tembak kayaknya kalau ini malam ini siang aja karena mata airnya ketutupan tebing ini kita kita ada di dalam kamar atau kita mau wancar ibunya ibunya jualan siapa tahu kita dapat informasi terus ibunya bilang itu anak saya masih oh iya berarti tadi videonya kita kita ulang bu ini namanya puro taman pancu ganggu puro ini pancuran pancuran air dimana pancurannya pancuran pancuran di sini ini ini aku liatin dari sini ini letak ini yang dimasuk pancuran airnya ada lima yang mana yang hitam itu makanya dia ditutup ya ini masjid masjid soya jol ini udang ya aku zoom ya aku zoom ini dimasuk gak boleh pakai karena buat orang menginjau mata airnya nanti gini 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 nanti gini